Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro lagi ya di channel pengendara hitam nih udah lama sekali saya enggak bikin konten revi motor bro dan kali ini umpung nih saya libur dan pas indelalah ini ada yang free nih jadi bisa saya review di motor dulu nih saya sempet pernah revi motor ini bro waktu masih konsep turun tapi masih simpel ya dan sekarang udah udah jadi kayak gini nih dan nih ini adalah pgr new keluaran tahun 2007 milik bro André Bima kitalah panggil langsung aja ya ordernya monggo mas nah ini dia ownernya André Bima ini dulu saya pernah review ini motor tahun berapa udah lama ya tahun 2018 2018 kan udah 2024 yang dulu konsepnya tentu touring tapi masih simpel dan sekarang udah nih mantap ini 1221 22 23 246 tahun ini mantap karena udah lebih gagah juga nih dan orangnya juga udah gagah juga ini ya oke langsung saja ya kita bakal review ulang lagi ya ini part-part modifikasinya seperti apa Oke gimana siap Oke siap selamat menikmati Oke, ini dia ownernya, Bro Andra, gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah, baik. Mantap, langsung saja ya, kita bakal review lagi nih, Bro, part-part modifikasi di motornya, Bro Andra. Kita mulai dari bagian atasnya seperti biasa ya, visor ini. Ini visor custom ukuran berapa? Visor custom ukuran 35 dari ADV Style. ADV Style ya, kudus ya? Iya, kudus. Mantap, ini asli apa potongan nih, Bro? Ini asli potongan, 40 cm, cuma dipotong jadi total 35 cm. Biar nggak terlalu tinggi ya? Oke, mantap. Lalu untuk bracket visornya ini, custom juga? Ini custom dari ZR Custom. Klaten? Iya, oke. Full sama handguardnya. Oh iya nih, langsung di pen-pen ke handguard ya. Handguard yang pasti ini, pasti bugbuster ya, Bro. Insya Allah. Ini yang aluminium ya? Bukan yang plastik. Tep. Kalau kisar energanya ini, kitar 200-an ya? 200-an. Plus apa tulangannya? Beda. Tulangannya 50 ribuan. Oh, berarti kita 250, satu set. Lalu untuk visornya, kita 150-an ya. Oke. Lanjut ke perlampuan utama nih, Bro. Ini pakai apa nih, Bro? Lampu utama aja, Bro. Untuk lampu ini pakai bilet ASE 2,5. ASE 2,5 inch. Mantap. Untuk bladnya sekitar 55 watt. 55 watt ya? 55 watt. Nah, ini untuk sennya ini? Ini pakai apa ini? Ini pakai matalang. Oh, matalang ya. Ini lampu alis biasa. Lampu alis biasa. Kenang kiri ya? Kenang kiri. Kisar hampir berapa ini? Lalu di total nih. Total lampunya aja paling sekitar 850-an. 850, kalau jasanya kan paling tiap bengkel pasti beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda murah dan ada mahal. Bener-bener. Mantap, mantap. Lalu untuk bodi set-nya ini ripen. Ripen dari RJ Custom kemarin. Tapi hasilnya emang warnanya merah-hitam ya? Hasilnya warnanya merah-merah maron. Oh, merah maron. Mantap. Tapi ini tinggal dipoles lagi biar lebih elus ya. Turang elusnya. Mantap. Oh iya ya. Ini masih dekat bintik-bintiknya ya? Iya. Kurang poles. Iya, kurang polesan. Mantap. Untuk moncongnya nih bro. Ini pakai moncong apa nih bro? Untuk moncong ini pakai slabbor belakang LX. Dipotong. Di PNP. Paksa dan paksa. Paksa dan paksa ya. Ini kayak di lemah dibor nih? Ini dibaut. Oh, dibaut. 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 Oh, oh iya dibaut ya. Flavor KLX dipotong ya. Kalau yang ini sebenarnya Pak Pak Pak. Lalu untuk ini. Set tubular ini. Set tubular ini dari ZR Custom juga. Kelaten. Nah ini ZR Custom ya. ZR Custom. Mantap. Ini mungkin ya kalau sekarang sekitar 50-600. Untuk yang PNP VKR New ya. Iya. PNP Bebek. Ini kalau desainnya dari sana atau Anda yang bikin desain? Dari dua pihak. Oh, dua pihak ya. Aku minta ini. Lalu minta ini jadi satu. Mantap. Dulu udah ada tubularnya sih? Belum ada. Belum ada ya. Mantap nih bro desain tubularnya. Seperti ini kokoh ya. Kokoh. Juga kokoh. Mantap. Lalu untuk perlampuan tambahannya bro. Ini apa aja ini bro? Ini ada lampu CR7. Tiga mata. Tiga mata. Ini kisaran barga 240-an. 240 ya? Kanan dan kiri. Kalau yang bawah pakai L4Z. Coba pasang untuk sekitar 300-an. Coba pasang 300-an ya L4Z. Terang bro? Ya. Masih terang ini. Oh. Masih terang yang dilihatnya ya. Ini kan cuma buat lampu kayak semisal hujan. Oh. Saya pakai kalau pas hujan. Kalau kaput tembus nggak? Kaput. Alhamdulillah tembus. Kaput tembus ya. Kalau manggung Alhamdulillah tembus. Tembus ya. Lalu untuk ini. Perkakihan bro. Ini untuk soknya depannya pakai sok apa bro? Ini kalau sok depan saya pakai CBR 150R. CBR 150R. Ini soknya aja. Kalau T-nya pakai Supra GTR. Oke. Ini T. Bottom tangan asnya pakai standarnya. Saya last. Last di sini. Di PNPE kan juga. Paksa-paksa. Pantap. Ini berarti untuk T-nya pakai Supra GTR ya? Supra GTR. Paling ya sekitar harga 500-600. 500-an untuk T-nya aja bro. Kalau ini saya soknya dapat harga sekitar 500. Kemarin beli second. Oke. Berarti A sama bottomnya itu punya CBR 150R ya? Pantas lebih kelihatan gede diameternya bro. Untuk A yang tengah ini ORI-nya ya? ORI-nya. Dan di PNP. Paksa-N paksa ini. Makanya kelihatan gede. Tapi agak nge-press ya ke bodi ya. Lumayan nge-press lah ya bro. Tapi yang benar nggak nyewa. Oh nggak nyewa ke untungnya sih. Mantep. Makanya kelihatan gede. Kalau untuk tingginya ini? Untuk tingginya ini as standar. Sekitar berapa? Tingginya panjang lah. Cuma ini dipotong sama bengkel. Sekitar 14 cm. 14 cm. Kalau nggak dipotong lebih tinggi lagi ya? Kayak sama aja supra cepek plus 12 cm. Oh gitu. Berarti ini tampak peninggi. Tanpa peninggi. Tampak peninggi aja udah tinggi ya bro ya. Waktu udah dipotong 14 cm. Lalu untuk ini nih. Cover mesin nih. Cover mesin ini juga buat dari Zatar Custom. Ini kemarin buat sekitar harga Rp40.000. Rp40.000an ya. Ini dari besi? Dari plat besi. Biar waktu hujan tuh nggak nyipat langsung ke mesin. Mantap. Biar nggak kotor. Tuh. Lalu untuk pengereman? Untuk pengereman ini pakai berimbu. Tapi ini KW. Variasi ya. Kaling ya di online sekitar 200-an. 200-an. 250-200-an. Piringan cakramnya. Piringan cakram juga variasi. Harga Rp40.000an. Kurangnya yang Rp3.000an. 3,5 mm. 3,5 mm ya. Mantap. Untuk trombolnya Mas Yori. Trombol Mas Yori. Mas Yori. Untuk pelek depan nih bro. Pakai punya depan. Depan pakai PSB Performance. PSB Performance. Ukuran 2,215. 2015-2017 ya. Dengan ban Corsa Cross S. Ukuran 100 per lapan puluh. 180. Mantap. Yang belakang pakai velg. Yang belakang pakai velg. Virozzy. Virozzy ya. Dengan ukuran. Ini pakai ukuran 300. 300. Crossy XD. Crossy XD. Ukuran 300. Dengan ban yang sama Corsa Cross S. 110 per lapan puluh. Mantap. Lalu untuk selang rem ini variasi ya. Rem variasi online 30.000an. Terlalu ribut. Berapa cm panjangnya? 90 cm. Oke mantap. Anjir ke bagian ini. Instrument. Mantap. Tak sadar disini. Oke ini pakai punya apa nih bro? Ini pakai punya poso. Model ninja sih kalau nggak salah ya. Ini bisa juga dirubah warna nih. Oh ada warna juga. Ini mungkin saya beli online ya. Oh online? Beli online. Kisaran berapa? Kisaran harga itu 500.000an. 500.000an ya. Belum plus masangnya? Belum plus masangnya. Barangnya aja. Barangnya aja ya. Ini nyewak pasti ya? Nyewak. Ini custom juga. PNP. Ini fungsi semua? Alhamdulillah. Bensin. Bensin fungsi semua. Ini juga buat nyalain. Oke. Buat yang dikatakan juga ada apa nih. Dikatakan juga ada apa nih. Dikatakan juga ada apa nih. Oh mantap, mantap. Jadi ada fungsinya semua ya? Bensinya semua. Mantap bro. Mantap. Pokoknya semuanya nempelnya berfungsi semua bro. Insya Allah fungsi semua. Hahaha. Jadi nggak asal nempel ya. Untuk ini bro. Spion pasti. Spion. Spion. Pake tracker ya. Harganya sekisaran 200-250. Sekitar sekitar 20-250. Dan ini stangnya tuh dipanjangin bro. Dipanjangin berapa bro? Ini 6 cm. Ke sini. 6 cm. Ke sini juga 6 cm total. 12 cm ya. Makanya kelihatan panjang ya stangnya ini. Ya kalau nggak dipanjangin kan terlalu kecil banget ya. Jadi dipanjangin 6 cm. Sangat juga 6 cm total. 12 cm. Mantap-mantap. Oke ini dari sini. Oke standar ya. Jog standar. Jog ini custom juga. Custom juga. Iya. Oke mantap. Hahaha. Itu melupai ya. Untuk kenal pot nih bro. Ini kenal pot pake ori tigre. Ori tigre ya. Tigre Revo. Bobokan? Bobokan. Bobokan ya. Nah ini sok belakang juga ori tigre Revo. Ini sok belakang ini tigre juga. Tigre juga. Tanpa peninggi ya. Tanpa peninggi. PNP kah? Alhamdulillah PNP. PNP ya. Ngubah dudukan juga. Soalnya ini kan punya huda. Punya huda kita PNP kan ke Yamaha. Oh tetap-tetap pada yang dirubah ya. Bagian dudukan atasnya. Dudukan atasnya. Nah untuk armnya nih bro. Mantap nih bro. Armnya ini arm custom. Arm custom dari jacar custom. Jacar custom juga ya bro. Ini full jacar custom juga. Ini saya model kayak punya fixen. Jadi agak lebar. Ke belakangnya agak lebar. Oke. Ini katanya kan ya lebih panjang 15 cm dari orinya. Lebih panjang sekitar 15 cm dari orinya. Ini saya juga dudukannya shop baker juga saya rubah. Supaya nggak nambahin peninggi. Oh gitu. Oke mantap. Kalau orinya kan keter segini ya. Iya segini. Orinya segini saya panjangin dari jadis. 15 cm lebih mudur ya. Lebih mudur. Lebih enak. Lebih enak. Lebih enak. Mantap mantap. Untuk gear set ya bro. Gear set saya pakai TK Racing. TK Racing. TK Racing ukuran 37 per 15 cm. 428 cm. Mantap. Dengan harga berapa kisaran berapa ini dulu? Kalau rantainya aja sih 250 cm. Rantainya aja ya. Ini aja. Kalau buat gear-nya belakang ini. Satusnya depan belakang itu 170. 70. Iya 170. Ini sekitar 400-an lah kurang lebih lah ya. 400-an up. 300-an up. Untuk ini bagian belakang udah triple box ya. Yang setbox GVA22. Yang topbox KPA39. Ini triple bracket-nya juga dari custom dari ZR ya. Iya jacar full system, jacar custom semuanya. Setelah berapa dulu buat? Dulu buat 200-an up kayak. 200-an up ya. Itu barang dari sini. Dari saya sendiri. Oh paling dari. Ini kan aslinya dari SB100. SB1000. Iya SB1000 saya custom. Oke mantap. Saya juga kasih pelindung. Oh iya biar amet tapi kalau jatuh nggak pecah box-nya ya. Iya. Ada jatuh. Kepunah jatuh. 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 Tapi ambillah aman. Oh udah ada. Udah ada ini nih. Iya udah ada ini. Mantap. Ini nggak ada ini nih ya bokeh ya. Lacet-lacet. Nah pecah. Lalu untuk slabber ini masih orinya ya. Masih orinya. Nah ini untuk lampu senya yang belakang pakai. Lampu senya ini pakai dajal mobil. Dajjal mobil ya. Dajjal mobil. Dan ini yang lednya tuh yang banyak ini bro. Terangnya pol. Lampu ini pengereman. Lampu pengereman juga sama strobu. Kedip. Masrobu kedip ya ya. Mantap-mantap. Lalu untuk mesinnya bro? Untuk mesinnya saya standar. Standar bengkel aja. Kader bengkel. Yang penting ngatasi lah. Yang penting ngatasi. Nah ini banyak yang tanya juga nih untuk. Apa ini namanya? Standar. Standar. Kalau di motor ini ini orinya ya. Orinya. Cuma kan yang bagian ini kan saya ganti. Saya sambung lagi. Nah ini disambung. Ya disambung semua. Standar tengah juga sama. Ini juga orinya. Orinya disambung ya. Orinya disambung. Ini sambungan ini. Cuma kan gak kelihatan. Kelihatan di last ya. Eh apa yang halus sih? Di brush. Biar gak kelihatan kalau ini sambungan. Iya di gerendah. Gerendah. Mantap. Ini karbomastik orinya. Ori miring. Ori miring ya. Karena pakai manifold miring. Manifolnya saya custom juga. Oh custom juga. Oh. Manifolnya manifolnya. Manifolnya ya. Kelaksan pakai Denso yang waterproof. Denso. Mantap. Mesin mau sek standar lah. Mesin standar. Yang penting gak kenceng-kenceng. Yang penting gak atasin aja lah. Oke. Abis ini kita bakal tanya-tanya lebih lanjut nih bro. Mantap. Oke. Ini kita bersama onre langsung ya nih. Kita mau sharing-sharing nih. Ini dirimu tuh. Bertahan dengan konsep turi. Maksudnya apal mula. Awal mula kepikiran untuk konsep turi itu dari tahun berapa? Tahun kita 2015 ya. 2015. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kok masih bertahan gitu loh. Di era gempuran motor-motor Sanmori sekarang. Ya kan kita juga. Kesenangan juga sih. Keselesaian juga. Bobinya gini yaudah gini. Nah. Masalah kok gak rubah konsep. Aku awal dari ini sih. Bangun. Itu tuh apa ya. Tak rewangi nge-grip modul. Tak rewangi nge-grip sekolah demi gitu. Demi untuk keraja di Turing ya. Dulu kan masih simpel tahun berapa? 2018 ya. Udah Turing tapi masih simpel. Sekarang 2024. 2024. Tak bagar ini. Dan ikut kontes juga nih. Alhamdulillah kemarin ikut kontes juga. Kontes yang keberapa? Kontes yang pertama kali. Kontes yang pertama kali. Kontes yang pertama kali. Langsung juara 2. Dan beda sendiri. Juara pertama konsepnya apa itu? Ninja. Ninja. 2 tak. Nah standar ya. Juara tiganya tuh juga motor standar. Standar. Dan juara keduanya malah Turing bro. Mantap. Lalu ada niatan untuk di standarin gak ini motor? Gak ada nih. Kalau masalah standarin gak dulu ya. Standarin gak dulu ya. Soalnya kan juga di era gumpuran ini kan juga jarang ya. Nah karena aku pengen tetap di konsep ini. Dan kebanyakan anak Turing sekarang tuh pada di standarin bro. Mungkin udah capek ya. Mungkin ya. Ini motor standar kan terdapat punya anak istri kan penak ya. Dan di motor Turing tuh ada ciri khasnya bro. Walaupun yang pakai tuh bukan onrenya tapi wah ini motor ini. Pasti gitu. Ketemu di jalan begitu. Gak tau namanya tapi tau motornya. Ketemu di jalan yang utama. Ketemu di jalan yang utama. Dan biasanya kalau bener-bener anak Turing ya. Kalau ketemu anak Turing di jalan tuh pasti langsung bro. Tapi kalau cuma ikut-ikutan style. Kita langsung padahal dia meneng toh. Atau kadang pas-pasan meneng toh. Itu biasanya gitu sepuluh. Banyak sih bro. Ini budgetnya nih bro. Saya kepo nih. Dari bikin motor standar sampai segini tuh kitaran berapa ini. Untuk banyak dulu. Banyak dulu. Banyak dulu mungkin ya. Sekitar sepuluh up. Tiga belasan. Sepuluh up. Sepuluh kata. Kalau sama kosnya semua jasanya ya dapat motor bit satu. Ini untuk banyaknya sepuluh juta up ya. Kalau plus jasa bisa dapat motor bit satu. Mantap. Dan seringnya tuh bikin itu di daerah mana? Platen ya? Di klaten. Di klaten ya. Ini full sistem buat pembuatan dari Jadar Custom Platen. Jidah buat kalian nanti yang buat kayak misal motor CB, motor-motor Sanmori, custom, dubstel bisa langsung aja kontak di Jadar Custom. Mantap. Nanti dikasih linknya sama bang Fanta. Jadar Custom ini udah takik promo ini. Lalu untuk klik-kliknya semua sudah full web ya. Udah full web. Aki pake punya? Motobat. Motobat. Itu? CDI? CDI pake kemarin ini CDI Sogun Bagong. Sogun Bagong ya. Udah full web semua. Jadi lampu semua dihidupin aman. Iya. Aman. Aman ya. Aman. Pernah ada problem kristikan? Pernah waktu itu problem kristikan? Gak-gak cdi pake jupiter. Z. Jepiter lama itu. Saya pindah ke sini. Terus ada yang kontrol sedikit. Gebarannya mungkin ya limit. Oh limit. Limit. Terus ini sudah diupdate ke Sogun Bagong. Sogun Bagong. Yang katanya relaynya ada berapa empat? Relaynya total semua ada empat. Ada empat relay. Empat ini klakson, klakson satu, ini satu, tiga, sama di sini ada dua. Berarti total lima. Lima. Oh ini malas dua sih karena lebih gede. Sama sentralok satu berarti total enam. Api ini buat apa-apa sentralok? Di sini kalau buat semisal kayak konslet. Oh, konslet. Jadi mesin masih bisa itu. Oh gitu. Tadi sudah dibikin matang-matang keklistikan ya? Sempat dibahas sedikit sih di bagian. Apa namanya di bagian akinya atau ada apa namanya? Relay satu. Relay satu. Aki pake berapa ampere? Fixen itu enam ampere apa tujuan pada lupa. Oh, motobat. Motobat sekitar enam ampere lah. Nama ampere. Sudah berapa tahun ini pake motobat? Tiga tahun. Masih awet ya? Awet. Bungguan ku dua tahun ini kodok merepet kebacaternya. Bergantung perawatan. Iya sih. Nih berarti gak ada rencana meh standarin. Enggak ada. Medi up lagi. Atau dah segini, mes? Ini nanti mungkin kalau di up lagi. Mungkin mesin. Mesin ya? Karena katanya. Katanya masih standar katanya sih. Katanya masih standar. Tapi gak tau ya. Carpi masih standar. Masih standar semua ini. Tapi mesin, alhamdulillah masih standar sedang. Tanjakan oke. Tanjakan kemarin sempet ngelempe. Gakara pake. Saya pake beer 35. Ini sudah di upgrade di 30. 37. Tapi untuk datar oke ya. Datar kalau 35 oke. Kalau 37 ya mungkin agak berat. Ini datar ini full muatan, boncengan masih kuat seratus. Masih kuat. Gak sampai. Gak sampai. Gak sampai. Palingnya yang 50. Ini orang mungkin. Ya sekarang 80-an. 80-an ya. 70-80. Oke mantap nih bro. Oke. Bagi kalian yang kepo ini dengan motor maupun aranya pun gak akun sosmed. Punya. Punya. Nanti saya kasih akun sosmed Instagram, Facebook, TikTok ada juga. Oke. Kalau yang kepo-kepo langsung aja ini. Dicat-cat di GMDM. Kalau kepo langsung sama orangnya langsung bisa langsung ke Semarang ya. Sari-sari ngopi-ngopi sama monrenya. Mantap. Oke. Baik. Sampai bertemu di video-video review berikutnya ya. Terima kasih bro Andra atas waktunya ya. Siap. Oke. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamu wassalamu. Sub indo by broth3rmax